Intro Dalam 30 detik, air akan mencapai surut maksimum. Kepada seluruh pasukan, diharap untuk segera bersiap. Are you ready? Go! Kawan, yang berhasil menangkap target terbanyak, Otan kasih tiket VIP nonton dunia binatang setahun. Cool deh! Hihihi Asik banget ya melihat paman nelayan gesit ngayu papanya. Coba kalau Dolvino yang naik. Jangan-jangan papanya langsung tenggelam. By the way, ada yang tau apa yang sedang paman nelayan cari dengan cara tangkap menongkah ini? Target berasal dari jenis crustacea, yaitu udang ketak. Begitu ia biasa dipanggil oleh warga muara tunggal Jambi. Di daerah lain, ia bernama udang nenek. Kita harus super jeli mencarinya karena ia jago bersembunyi di lubang-lubang lumpur. Kamu sembunyi di mana ya, Sob? Ini dia ciri tempat persembunyian target kita. Ada dua lubang yang berdekatan. Paman nelayan akan menginjak salah satu lubang, sedangkan tugas kita adalah memerhatikan lubang yang satunya. Bila yang keluar adalah lumpur dan air, itu tandanya Anda kurang beruntung. Gak apa-apa, santai saja. Ini kan lagi di pantai. Masing-masing lubang pada sarang udang ketak memiliki fungsi yang sama, yaitu bisa sebagai pintu masuk dan pintu keluar. Hal ini bisa membuatnya untuk meloloskan diri bila ada predator atau sesuatu yang mengganggunya. Pinter juga ya, Sobat Otan ini. Istilah otak udang alias bodoh gak berlaku deh untuk si udang ini. Come on, Paman. Kita coba di tempat lainnya. Paman yang lainnya semoga lebih beruntung. Itu, itu dia! Huh, untung Paman sigat. Kalau tidak, si udang kotak bisa lolos. Perlahan namun pasti, kotak mulai terisi. Lanjutkan, Paman! Selain dasar yang berlumpur, Sobat Otan satu ini juga dapat ditemukan di substrat berpasir. Si udang ini terkenal sebagai udang yang sangat posesif terhadap wilayahnya, alias teritorialnya. Oh iya, bintang tamu dunia binatang satu ini memiliki anggota tubuh yang harus diwaspadai. Apakah itu? Jawabannya adalah... Cakarnya! Cakarnya! Wow, jurus cakar tanpa bayangan secepat kilat! Tanpa ampun! Slow mode dikit, meditor! Kaki bercakar ini memiliki kecepatan menendang setara dengan kekuatan peluru kaliber 22. Atau sekitar 23 meter per detik. Ngerih juga! Si nenek yang satu ini gak bisa dianggap lemah. Anggota tubuh handalannya digunakan untuk menyerang, memegang, dan memotong bangsanya. Multiguna! Sakit tajamnya, cakarnya bisa melukai jari kita. Karena itu, paman menggunakan sarung tangan dan memegang bagian tubuhnya seperti ini. Bagaimana? Dapat banyak kah hari ini? Ah, lumayan! Gak sia-sia otan mandi matahari siang ini. By the way, tabung bening yang digunakan ini berguna untuk mencegah udang ketak berkelahi saat disatukan dalam wadah yang sama. Sip, kita selesai di saat yang tepat. Air laut mulai pasang. Si ojan sakit gigi, karena gigi lupa disikat. Wah, air laut sudah meninggi. Yuh, ah, kita berangkat! Udang ini termasuk salah satu komunitas ekspor yang digemari di beberapa negara. Seperti Malaysia, Jepang, Tiongkok, dan Singapura. Satu ekor udang ketak berukuran besar bisa dihargai hingga 50 ribu rupiah di tingkat melayang. Teman, walaupun di sini udang ketak masih mudah ditemukan, bukan berarti kita boleh menangkapnya secara berlebihan. Sisakan untuk hari esok ya. Setuju? Walaupun angin berhembus kecang dan kondisi ombak bikin mabuk laut, tapi otan akan tetap menemani dua paman nelayan ini. Karena sobat otan yang dicari ini istimewa lho. Ia memiliki anggota tubuh yang diakini memiliki khasiat untuk menyembuhkan penyakit. Ayo, kita tebar pesonanya! Eh, salah. Tebar jaringnya! Paman memasang jaring sepanjang 600 meter untuk menambah kemungkinan ikan target tertangkap. Jangan kan menunggu dua jam. Menunggu sampai musim rambutan tiba saja. Otan rela demi melihat sobat otan. Paman, sudah waktunya kita mengangkat jaring. Mana dia ya? Bukan yang ini. Nah, akhirnya. Ini dia si istimewa ikan malung. Penyebaran sobat otan ini banyak terdapat di kawasan Indo-Pasifik. Ya, dapat lagi! Paman nelayan harus berhati-hati saat memegang ikan ini. Karena... Hiiii! Dia memiliki gigi-gigi yang sangat tajam. Walaupun tak banyak hasil tangkapannya, tapi paman nelayan tetap bersyukur atas rezeki hari ini. Hiiii! So sweet! By the way, ada yang tahu mengapa ikan yang bisa mencapai panjang 2 meter lebih kini istimewa untuk warga di Muara Tungkal? Ternyata, bukan daging ikannya yang istimewa loh. Tapi, ia dicari karena gelombung renangnya. Gelombung ikan malung diekspor ke luar negeri dengan harga yang bisa mencapai 7 juta rupiah per kilogramnya. Wow! Nilai jual yang selangit itu dikarenakan gelombung renang mempunyai beberapa kegunaan. Seperti untuk kosmetik, pengobatan tiangkok untuk penyakit paru-paru, dan makanan. Teman, untuk mengambil gelombungnya, nelayan harus membelah sobat otan ini dengan hati-hati. Karena bila pecah, gelombung renang sudah tidak berharga lagi. Nah, seperti ini bentuk gelombungnya. Seperti balon transparan. Setelah gelombungnya berhasil dikeluarkan, jangan lupa untuk mencucinya ya biar bersih. Gelombungnya cukup besar dibanding dengan ikan-ikan seukurannya. Dibutuhkan 1 atau 2 hari untuk membuat gelombung renang kering seperti ini. Fungsi utama gelombung renang adalah sebagai alat untuk naik turun di dalam air. Sehingga ikan tidak perlu susah payah untuk mempertahankan posisi kedalamannya. Selain itu, gelombung renang berguna sebagai ruang beresonansi untuk memproduksi atau menerima suara. Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati! Selamat menikmati!